Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tobus Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Apa kabar semuanya Semoga baik-baik saja Semoga sehat-sehat saja Semoga masih bisa tetap beraktifitas Masing-masing Semoga masih bisa menuai panen Hasil yang melimpah dan berkah Alhamdulillah Tanggal 7 Agustus ini Admin juga masih bisa memanen Tanaman mentimun Di usia 65 hari setelah tanam Alhamdulillah Tadi pagi dan tadi sore Admin sudah petik Alhamdulillah totalnya dapat 27 kilo ya teman-teman Teman-teman semua Pada video kali ini Admin juga akan share ke teman-teman semua Selain pemetikan di usia 65 hari setelah tanam ini Admin akan share ke teman-teman semua Pemupukannya ya teman-teman Nah pemupukannya Admin akan duetkan pupuk kimia Dengan organik Atau dengan hayati ya teman-teman Yaitu memupuk dengan Cepat besar ya teman-teman karena ini Tanaman mentimun Dan kita pompa buahnya Alhamdulillah aman-aman saja ya teman-teman Pemupukannya Dua hari sekali Admin koncorkan Dan untuk penyeprayannya Tiga hari sekali ya teman-teman Kadang Kalau setelah hujan Admin Pada video kali ini Pemupukan kita duetkan pupuk hayati dengan pupuk KNO Tapi teman-teman harus tahu cara menggabungkannya Makanya saksikan terus videonya Sampai selesai ya teman-teman Jangan di skip Karena mencampur pupuk harus tepat ya teman-teman Dan teman-teman semua Pada video kali ini Kenapa dicampur ya Pupuk kimia dengan pupuk organik Karena Pupuk kimia itu sebagai makanan Dan pupuk organik sebagai Pekerja atau tentaranya ya teman-teman Jadi Supaya Maksimal ya Oke teman-teman Untuk KNO putih ini Ini pupuk rekomendasi menurut Admin ya teman-teman Karena Buah cepat besar ya teman-teman Kalau kita menggunakan KNO tiga putih Dan KNO tiga putih ini juga Adalah pupuk yang mudah diserap tanaman ya teman-teman Admin juga kadang rolling Untuk penyeprayannya juga Menggunakan pupuk KNO tiga putih juga ya teman-teman Di rolling dengan pupuk organik Dan juga kadang di rolling juga dengan Air rendaman semen Alhamdulillah teman-teman Untuk petikan Tanggal 7 Agustus ini Alhamdulillah Dapat 27 Kilo ya teman-teman Tadi pagi Di Ecer Dapat 13 Kilo Maksudnya petik pohon ya teman-teman Ada ibu-ibu yang beli ke sini langsung Dapat 13 Kilo Totalnya Dan tadi sore 14 Kilo ya teman-teman Tapi ini dijual ke Ini ya Ke pengecer Harganya cuma Tiga ribu rupiah ya teman-teman Ya seperti ini pupuk KNO nya ya teman-teman Ini KNO tiga putih Atau kalium nitrat kristal ya teman-teman Pupuk ini mudah diserap tanaman Dan dalam bentuk nitrat Akan kita duetkan ya teman-teman Dengan ini POC darah kambing Nah untuk dosisnya ya teman-teman Dan cara Menggabungkan Itu kita Belakangkan dulu yang ini Yang Pupuk Hayati Atau pupuk organik Jadi kita dulukan dulu yang KNO Tiga putih ya teman-teman Nah untuk dosisnya Kita Gunakan 2 sendok juga cukup ya teman-teman Untuk 10 liter air ini Nah ini Tipsnya ya teman-teman Kalau kita menggabungkan pupuk kimia Nah ini 2 sendok ya Kita gunakan 2 sendok KNO nya Nah kita Untuk menggabungkan pupuk kimia Dengan pupuk Hayati Atau pupuk organik Usahakan dulukan dulu yang ini Yang Ininya ya teman-teman Yang Pupuk kimianya Lalu kita tambahkan air dulu ya Kita aduk Dan ingat ya teman-teman Kalau kita menggunakan pupuk organik Atau pupuk Hayati Jangan dicampur dengan Pungisida ya teman-teman Nah ini kadang Kebanyakan pertanyaan Dari teman-teman Di grup facebook ya teman-teman Kadang katanya ditanya Pakai Dicampur pungisida Boleh enggak Nah itu pelanggaran ya Karena apa Pupuk organik ini kan Mikroba ya Sementara pungisida Adalah pembasmi mikroba Nggak mungkin juga bisa dicampur ya Jadi kalau untuk mencampur Usahakan Pupuk kimia Boleh ya Dicampur pupuk kimia Dengan pupuk organik Atau pupuk Hayati Tapi usahakan Pupuk kimianya Yang Nitrat Yang mudah diserap tanaman ya teman-teman Dan Pencampurannya Seperti tadi Usahakan Pupuk kimia duluan Dan dicampur air Lalu baru Masuk pupuk Hayati Atau pupuk organik Nah seperti ini caranya Sip Teman-teman semua Untuk dosisnya Per lubang tanam Atau per pohon Cukup 1 gelas ya teman-teman Atau 200 ml Per lubang tanam Dan Untuk Pemupukan ini Kalau teman-teman Mau ikut Cara admin Supaya Panen tiap hari Pagi diunduh Sore juga diunduh Besoknya diunduh lagi Usahakan Satu kuncinya Tambahkan pupuk organik Dan Sering ya Memupuknya Bisa 3 hari sekali Atau 2 hari sekali Kita rapatkan intervalnya Karena Kita Untuk Memompa buah Ya teman-teman Supaya buahnya ini cepat besar Dan admin ulangi lagi Untuk KNO3 putih ini Ini adalah Pupuk recommended Ya teman-teman Untuk Bagi pupuk kimianya ya Ini adalah pupuk Rekomendasi Recommended Untuk Pembesar buah Jadi cepat Besar ya Buah Kalau kita menggunakan Pupuk KNO3 putih ini Oke teman-teman Kalau teman-teman Enggak ada Pupuk Yang Tadi Yang Pupuk POC Darah kambing Bisa teman-teman Ganti dengan yang lain ya teman-teman Dengan asam amino Atau POC Khusus buah Atau Bisa juga dengan Ekoenzyme Atau PSB ya teman-teman Nah kalau untuk Yang Abin sebutkan Barusan ini Enggak ada juga Teman-teman bisa Campur dengan Rendaman kotoran hewan Nah kalau Misalkan teman-teman Kotoran hewan juga Enggak punya Teman-teman Campur dengan Air cucian beras Nah untuk air cucian beras Itu dipermentasi Boleh Lebih bagus ya Tidak dipermentasi Juga tidak apa-apa Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau memopuk Tanaman yang sudah Berbuah seperti ini Campurkan air cucian beras Langsung juga Enggak apa-apa ya Langsung juga Misalkan Teman-teman mau memopuk Ini seperti ini ya Dari 2 sendok Pupuk kimia Nah teman-teman Campur dengan air cucian beras Tapi kalau yang belum Dipermentasi ya teman-teman Teman-teman Gunakan air cucian beras Dengan tosis Diosis tinggi ya teman-teman 1 liter Juga bisa ya Teman-teman Campur dengan Pupuk kimia Nah ini supaya Nutrisi Dari pupuk kimia itu Mudah Diserap Tanaman Dengan perantara Mikroba atau Pupuk organik Yang kita Campurkan Atau pupuk hayati Yang kita Campurkan Oke teman-teman Seperti itu Cara menggabungkan Pupuk kimia Dengan pupuk organik Atau pupuk hayati Nah saran ini Admin Share ke teman-teman Semua Supaya teman-teman Semua Juga bisa Mendapatkan Tanaman yang subur Yang sehat Yang berbuah lebat Juga yang Berumur panjang Terima kasih Sudah berpartisipasi Untuk menonton video ini Oke teman-teman Seperti itu Proses pemupukannya Berikut Kita review dulu Sebelum Berakhir video ini Admin akan share Ke teman-teman Semua Seperti ini Kondisi Tanaman admin Usia 65 hari Setelah tanam Ya teman-teman Selamat menyaksikan Dan sampai Jumpa kembali Pada video Admin berikutnya Ya teman-teman Jangan lupa Like Comment And share Ya teman-teman Subscribe juga ya teman-teman Untuk yang belum subscribe Terima kasih Selamat Menyaksikan review Tanaman mentimun Usia 65 hari Setelah Tanam Selamat menikmum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton